Di bagian kiri atau sekarang adalah gambar yang Anda lihat situasi terkini di jalan arteri di depan gedung MPR-DPR. Kalau Anda mengikuti perkembangan di depan gedung MPR dari sejak pagi atau siang tadi pemirsa, kita saat ini bisa melihat ada kumpulan masa pengunjuk rasa yang lebih banyak dibandingkan pagi atau siang tadi. Sementara saat ini kita lihat ini adalah gambar suasana pintu belakang gedung DPR di sebelah kiri layar Anda adalah gedung DPR di Jakarta. Kita lihat petugas keamanan dari kepolisian sedang berjaga-jaga menggunakan segenap perlengkapan yang ada dan meminta para pengunjuk rasa untuk menyatakan aspirasi mereka dengan tertib. Pengunjuk rasa yang hadir berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, buru, seniman, dan berbagai lapisan masyarakat yang datang ke gedung DPR-DPR menyatakan aspirasi mereka. Yang antara lain adalah mendukung putusan Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang seyogianya diputuskan oleh DPR hari ini dalam sidang paripurna DPR tetapi ditunda karena tidak kurum. Dicatat hanya sekitar 89 anggota DPR yang hadir di dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada sehingga DPR untuk saat ini masih menunda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Kalau Anda saksikan di bagian kiri layar Anda, pemirsa. Ini adalah gambar suasana di gedung DPR di bagian belakang, pintu belakang. Anda lihat bangunan gerbang sudah roboh, bangunan pagar gerbang besinya. Dan sebetulnya sekarang pengunjuk rasa sudah lebih masuk ke dalam gedung MPR di bagian belakang. Dan petugas keamanan kita lihat di bagian kiri gambar Anda memasang barikade. Petugas kepolisian untuk menahan pengunjuk rasa tidak bergerak maju lebih jauh lagi. Yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah gambar gerbang depan gedung MPR DPR Jakarta. Kita lihat jalan arteri di gedung DPR MPR sudah ditutup dari siang tadi. Karena pengunjuk rasa memadati, memenuhi jalan arteri itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.